Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua rekan-rekan mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang reaksi oksidasi dan juga reduksi. Di mana reaksi reduksi dan oksidasi ini yang nantinya akan diaplikasikan di beberapa bidang kekhususan. Dalam artian disini lebih spesifik lagi nanti ada di elektrokimia, kemudian nanti salah satu aplikasinya juga ada di elektroplating juga. Jadi, reaksi oksidasi dan reduksi ini adalah salah satu reaksi yang nantinya bisa diaplikasikan banyak. Contoh misalkan di sel volta atau beberapa jenis baterai, salah satu elektrokimia. Jadi, dari baterai mulai yang sering kita gunakan sehari-hari, baterai jam dinding sampai dengan aki atau mungkin sering mendengar istilah fuel cell. Teknologi tentang baterai yang mungkin dari hidrogen, fuel cell yang mungkin sudah banyak diaplikasikan. Ya, belum banyak ada. Sudah beberapa diriset menjadi fuel cell vehicle atau FCV. Jadi, kendaraan dengan bahan bakar, fuel cell, jadi dengan air nantinya. Ya, langsung saja kita mulai ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, oksigen atau berkaitan dengan oksidasi dan juga reduksi, nanti akan erat kaitannya dengan yang namanya oksigen. Ya, jadi oksigen ini, ya, jadi atau istilahnya oksida, ya, di oksigen atau oksida. Ya, jadi oksidasi ini arti kata dari oksi, ya, jadi oksi ini ada kaitannya dengan oksigen, yaitu ada proses pengikatan oksigen dan juga pelepasan oksigen. Itu yang masuk dalam oksidasi, ya, jadi kalau diartikan ada oksigen, ya, atau yang dilepas ataupun ada yang diikat. Ya, ini kaitan dengan oksidasi. Ya, kita masuk dulu ke oksigen, ketika ada oksigen bereaksi dengan kebanyakan unsur, kemudian membentuk suatu senyawa, itu akan sering disebut dengan istilah oksida. Ya, jadi oksida ini ketika oksigen, jadi semisal ada suatu senyawa, kemudian dari senyawa tadi, ini bereaksi atau berikatan, ya, ya, ikatan tadi adalah satu yang bereaksi dengan oksigen. Jadi senyawa tadi bereaksi dengan oksigen, maka sering disebut dengan istilah oksida. Sedangkan oksidasi sendiri, ini, ya, siar prosesnya dari oksida tadi, dihubungkan dengan reaksi tersebut, sehingga oksidasi sering dikaitkan dengan pengikatan atau reaksi dari suatu senyawa dengan oksigen. Contoh, ada karat di sini, Fe2O3, karat yang terbentuk, ini merupakan reaksi oksidasi besi oleh oksigen di udara secara berlahan. Ya, jadi karat di sini, Fe2O3, ini merupakan salah satu hasil reaksi oksidasi. Dari apa? Dari sebuah senyawa besi atau dari besi Fe yang berikatan atau bereaksi dengan oksigen di udara secara perlahan-lahan, ya, jadi tidak langsung kalau besi kena udara, kena oksigen, bereaksi langsung jadi karat, tidak. Itu kan butuh waktu atau proses yang lama. Jadi ketika saudara mendiamkan sebuah logam, berdiam di situ, kemudian lama-lama, perlahan, itu akan bertambah ada karatnya, tambah lagi, tambah lagi, sampai dengan karatnya banyak. Kemudian, logam yang diperoleh kembali dari oksida logamnya dikenal dengan istilah reduksi. Jadi, logam yang diperoleh kembali dari oksida logam dikenal dengan istilah reduksi. Jadi, ketika ada logam, ya, yang dia sudah terurai, misalkan lepas, ya, kemudian ada yang nempel lagi dari oksida logam yang tadi terlepas. Jadi, ada oksidasi, ada logam yang terlepas, kemudian nempel lagi, ini dikenal dengan istilah reduksi. Logam yang diperoleh kembali tadi dikenal dengan istilah reduksi. Sedangkan dalam arti luas, oksidasi reduksi, ini dapat dianalisa lebih jauh dengan memperhatikan reaksi suatu logam dengan oksigen. Ya, jadi, intinya reaksi oksidasi reduksi rat kaitannya dengan oksigen, rat kaitannya dengan hidrogen, atau H2O juga. Ya, ini kaitan tentang ini. Ya, untuk pengertian dari oksidasi, jadi, dalam arti sempit, oksidasi ini diartikan sebagai pengambilan suatu oksigen. Ya, dalam arti sempit, oh, ini diartikan sebagai pengambilan suatu oksigen. Sedangkan reduksi, ini dapat diartikan sebagai pelepasan suatu oksigen. Jadi, dalam lingkup yang sempit, oksidasi dan juga reduksi ini bisa diartikan bahwa adanya proses pengambilan dan pelepasan oksigen. Ya, jadi, ketika ada oksidasi, ini bisa dikatakan, oh, ini terjadinya pengambilan suatu oksigen. Sedangkan, ketika ada reduksi, oh, ini dikatakan pelepasan suatu oksigen. Ya, jadi, rat kaitannya ke sana. Jadi, ketika kita mengartikan, oh, ini oksidasi pengambilan suatu oksigen, oh, ini reduksi pelepasan suatu oksigen. Oke, sedangkan dalam arti luas, oksidasi ini merupakan pelepasan elektron oleh suatu zat. Ya, sedangkan reduksi, ini pengambilan elektron dari suatu zat. Jadi, ada beberapa yang bisa kita kaji atau kita lihat dari sisi oksidasi reduksi ini tadi. Dari sisi, oh, ini pengambilan oksigen. Dari sisi elektron, ini berbeda. Jadi, kalau elektron itu, oksidasi itu melepas, bukan mengambil ya. Jadi, kalau oksigen tadi itu adalah mengambil, ya, pengambilan oksigen, oksidasi itu. Sedangkan, untuk dalam arti luas tadi, oksidasi ini pelepasan elektron. Jadi, pengambilan suatu oksigen itu oksidasi, dalam arti sempit, dan pengelepasan elektron itu oksidasi juga, dalam arti yang luas. Sedangkan, reduksi itu adalah tadi pelepasan elektron untuk oksidasi, ya. Sedangkan reduksi, ini pengambilan oksigen, eh, sorry, pengambilan elektron oleh suatu zat. Kemudian, kalau kita tinjau lagi dari segi bilangan oksidasi, ya, yang mungkin pernah saudara pelajari di SMA maupun SMK dulu. Jadi, oksidasi itu bertambahnya bilangan oksidasi. Ya, bisa diartikan, ini ada di proses ini, ada penambahan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi, ini berkurangnya bilangan oksidasi. Jadi, ada biloks. Jadi, ketika saudara mempelajari kimia di SMA, ada, oh, ini biloks. Jadi, ada pertambahnya bilangan oksidasi itu biloks itu oksidasi, kemudian reduksi berkurangnya bilangan oksidasi. Jadi, suatu reaksi yang melibatkan oksidasi dan juga reduksi itu sering disingkat dengan istilah reaksi redoks. Redoks. Redoks sendiri itu, ya, punya singkatan, ya, jadi re, redoks, reduksi, oksidasi, reduksi, dan oksidasi. Karena reaksi tersebut antara oksidasi dan juga reduksi ini saling, apa namanya, saling berkaitan. Jadi, tidak bisa dipisahkan antara, ketika ada oksidasi, pasti di situ ada reduksi. Di mana ada yang lepas, di situ ada yang mengambil. Di mana ada yang mengambil, di situ pasti ada yang melepas. Jadi, ada saling keterkaitan. Jadi, oh, ini beroksidasi saja lah. Beroksidasi itu dari mana? Oh, ini ada yang lepas. Jadi, ada saling keterkaitan tadi. Contoh misalkan, Mg menjadi Mg2 plus, kemudian melepaskan elektron. Ini namanya proses oksidasi. Ada elektron bereaksi dengan oksigen, menghasilkan 2O2-min, ini namanya proses reaksi reduksi. Jadi, pengikatan elektron, ini pelepasan elektron. Ini pengambilan elektron, ini ambil, ini lepas. Jadi, ada pengambilan elektron dan ada pelepasan elektron. Oke, ini untuk pengertian oksidasi dan reduksi. Berikutnya, senyawa pengoksid, ini adalah set yang mengambil elektron dari set yang dioksidasi. Jadi, ada dua istilah di dalam reduksi dan oksidasi, yaitu ada senyawa pengoksid dan juga senyawa pereduksi. Jadi, senyawa pengoksid, itu adalah set yang mengambil elektron dari set yang dioksidasi. Sedangkan senyawa pereduksi, ini adalah set yang memberi elektron kepada suatu set yang lain yang direduksi. Jadi, di dalam reaksi oksidasi, itu ada juga suatu senyawa yang membantu proses pengoksidasi, proses oksidasi maupun reduksinya. Jadi, ketika ada senyawa yang berperan sebagai pengoksidasi, ini fungsinya dia akan mengambil elektron dari set yang dioksidasi. Jadi, yang dioksidasi itu mana? Mengambil elektron. Oksidasi itu tadi apa? Oksidasi adalah tadi kalau kaitannya dengan elektron, berarti apa? Melepas. Kalau kaitannya oksigen, tadi mengikat ya. Tetapi ketika kaitannya dengan elektron, ini ada yang lepas. Ada melepas elektron. Ya, untuk melepas elektron, senyawa pengoksid ini adalah yang mengambil elektron yang dilepas tadi. Jadi, ada set yang mengambil elektron dari yang dioksidasi siapa? Atau set mana yang dioksidasi ini yang mengambil senyawa pengoksid. Ya, jadi misalkan ada O ini, ada material besi, ini punya senyawa pengoksidnya siapa? Yang mengambil elektronnya siapa? Sehingga dia jadi bisa teroksidasi. Kemudian, senyawa pereduksi adalah set yang memberi elektron kepada suatu set lain yang direduksi. Jadi, kalau senyawa pereduksi itu yang memberikan elektron kepada set yang direduksi. Jadi, ada yang mengantarkan memberikan elektron kepada set lain yang direduksi. Nah, ini ada dua terkait dengan senyawa pengoksid dan juga senyawa pereduksi. Ya, berikutnya adalah langkah untuk membuat suatu reaksi redox dengan cara setengah reaksi. Jadi, untuk menyamakan, untuk reaksi, persamaan reaksi, khususnya dalam hal penyetaraan atau untuk menyamakan koefisien atau menyetarakan reaksi. Ada dua cara sebenarnya, yang pertama dengan bilangan oksidasinya atau biloksnya. Yang mana untuk biloksnya itu hanya menggunakan bilangan oksidasi, kemudian dilanjutkan untuk menyentarkan bilangan oksidasi di kedua ruas. Dan kemudian sama seperti dilanjutkan dengan menyamakan koefisien, sama seperti ketika saudara menyetarakan reaksi. Nah, di sini ada langkah dalam membuat suatu reaksi redox dengan cara setengah reaksi. Yang pertama ada pada suasana asam. Jadi, ketika reaksi tersebut pada suasana asam. Yang pertama dilakukan adalah bagi persamaan tersebut atau persamaan reaksi. RX-nya ini maksudnya adalah persamaan reaksinya. Bagi persamaan reaksi dalam dua reaksi setengah. Atau diartikan menjadi dua buah reaksi. Jadi, dari satu buah reaksi menjadi dua buah reaksi. Sebagai contoh ini, ada CR2O72-. Sebuah reaksi CR2O72-. Sudah direaksikan dengan Fe2+, akan menghasilkan CR3+, dan juga Fe3+. Nah, ini sebuah reaksi. Ya, ini reaksi. Dari reaksi ini dibuat atau dibagi menjadi dua setengah reaksi. Ya, dua reaksi setengah maksudnya. Jadi, artinya dari sebuah reaksi, di situ ada dua reaksi sebenarnya. Jadi, ada dua reaksi. Jadi, kalau kita lihat ini ada CR. Ya, ada CR. Ya, kemudian di sini ada CR. Ya, CR yang berubah dari sebuah pereaktan menjadi produk. Ini kan CR2O7. Ya, menjadi CR3. Kemudian Fe. Ini Fe. Ya, yang kita buat menjadi setengah reaksi. Yaitu ini, dari CRO7 ini jadi CR. Kemudian Fe jadi Fe3+. Fe2+, jadi Fe3+. Jadi, sehingga menjadilah dua setengah reaksi ini tadi. Dua reaksi setengahnya ini. Ya, ini ada. CR2O7, ya, ini beraksi sama CR dengan CR. Menjadi CR, ya. Kemudian Fe2+, menjadi Fe. Reaksi menjadi Fe3+. Nah, ini. Ya. Jadi, dari sebuah reaksi, ini dibagi menjadi dua. Jadi, dari satu reaksi, dibagi menjadi dua. Sehingga ada CR2O7, 2- menjadi CR3. Kemudian Fe2+, menjadi Fe3+. Kemudian setelah dibagi menjadi dua setengah, ya, atau ada dua reaksi, ya, dibagi dua. Kemudian setimbangkan atom-atom yang ada selain oksigen dan hidrogen. Ya, jadi ketika sudah terbagi menjadi dua, ini setimbangkan atom-atom yang ada. Jadi, atom-atom yang ada ini seperti ini, CR, kemudian Fe, ya. Setimbangkan yang ada selain oksigen dan hidrogen. Jadi, ketika ada oksigennya ini, O7, ya, ini diabaikan saja dulu. Ya, tidak disetimbangkan. Yang disetimbangkan yang mana? Adalah yang, apa, yang selain O dan juga hidrogen. Ya, selain O dan H. Setimbangkan reaksi, setimbangkan oksigen, ya. Jadi, ketika tadi kita setimbangkan dulu, ada CR, ini kan CR2. CR-nya ini berapa? Satu, di sini dua. Maka di sini harus dikalikan dua. Sehingga CR di sini berubah menjadi dua. Fe1, Fe1, sudah setimbang belum? Sudah. Jadi, kita tidak perlu setimbangkan lagi. Jadi, yang dimaksud setimbangkan adalah jumlah atomnya. Kalau di sini atomnya CR ada dua, maka di sini ada satu. Ini harus disetimbangkan. Di sini dua, ini satu. Ini harus dikalikan dengan dua. Ini Fe1, ini juga sudah satu-satu. Jadi, ini sudah sama. Dua. Kemudian, tadi sudah untuk atom selain O dan H. Sekarang, bagaimana untuk atom O dan H? Ya, untuk atom oksigen atau setimbangkan oksigen dalam reaksi tersebut yang setengah tadi, dengan menambah molekul air pada sisi yang memerlukan oksigen. Ya, jadi, oksigen, jika ada yang di ruasnya tidak ada oksigennya, maka ditambahkannya bukan dengan oksigennya, tetapi ditambahkan dengan H2O, molekul air. Tambahkan satu molekul air untuk setiap satu oksigen yang dibutuhkan. Jadi, ketika membutuhkan satu oksigen, maka ditambahkan H2O sejumlah satu. Ya, di dalam persamaan yang kita contohkan ini, ini ada CR2O7. Ya, CR-nya kita abekan, kita fokus ke oksigennya sekarang. Oksigennya ada berapa jumlahnya? Oksigen di sini ada tujuh. Di sini ada oksigen? Tidak ada sebelumnya. Di sini tidak ada oksigen. Ya, di sini tidak ada oksigen. Maka, untuk menyetarakan oksigen, bukan kita menambahkan oksigen di sisi ruas kanan di sini, tetapi kita tambahkan H2O. Ya, kita tambahkan H2O. Jadi, untuk H2O ini, ini kita tambahkan sejumlah molekul, sejumlah atom oksigennya. Jadi, oksigennya ada berapa di sini? O7, berarti ada tujuh. Maka, kita tambahkan H2O sejumlah tujuh juga. Ya, sejumlah tujuh. Nah, jadi, ketika ada O, kita tambahkan, setarakan dengan H2O. Kalau ada butuhnya 1 oksigen, ditambahkan 1 H2O. Butuhnya 5 oksigen, maka 5 H2O. Artinya apa? Ketika di sini membutuhkan oksigen di ruas kiri, maka kita menambahkan H2O di ruas kanan. Di ruas kiri oksigennya ada 1, ada 5 misalkan. Maka di ruas kanan juga kita tambahkan H2O sejumlah 5. Jadi, menyesuaikan kebutuhan atau untuk penyetaraannya. Itu untuk ketika ada kebutuhan oksigen. Sedangkan untuk atom hidrogen, cara menyerti bangar atom hidrogen, pada tiap ruas, pada tiap setengah reaksinya tadi, ini dengan cara menambahkan H+, pada tiap sisi yang memerlukan hidrogen. Tambahkan 1 atom H+, tiap hidrogen yang dibutuhkan. Jadi, kalau tadi oksigen itu adalah kita menambahkan H2O, sedangkan untuk yang hidrogen, kita menambahkan H+. Jadi, untuk yang oksigen itu kita tambahkan H2O, untuk yang hidrogen, kita tambahkan H. Caranya bagaimana? Ini. Untuk hidrogen, jadi tadi sudah kita setarakan ini ada 7H2O. Di ruas kiri, jadi yang namanya persamaan itu seperti kita ketahui, antara ruas kanan dan kiri itu sama. Jadi, untuk persamaan itu antara ruas kiri dan kanan itu sama ya. Jadi, artinya apa? Jika di ruas kiri ada atom C, di kanan juga harus ada atom C. Di kiri ada atom O, maka di kanan harus ada atom O. Di kiri ada atom H, di kanan juga harus ada atom H. Ya, itu yang namanya persamaan. Jadi, sehingga ketika tadi kita menambahkan H2O, ini kan tadi CR ada, CR ada, O ada, kita tambahkan, tapi H2O. Ketika ada O, kok ditambahkan H2O? Nah, sekarang timbulah unsur O, sorry, timbulah unsur H di ruas kanan. Muncullah unsur H. Maka, karena ini adalah sebuah persamaan, H yang ada di sini, itu juga kita harus tarakan. Bagaimana? Kita setimbangkan atom hidrogen yang ada, ya, dengan cara menambahkan ion H+. Jadi, oh, di sini ada H, maka kita tarakannya gimana? Harus kita tambahkan atom H di ruas yang mana? Oh, ini tidak ada H, kita tambahkan H di sini. Sejumlah berapa H+, kita tambahkan H+, bukan H saja, tetapi H+, berbeda. O ditambahkan H2O, H ditambahkan H+, untuk penyertaraannya. Sejumlah berapa H-nya? Di sini ada H2, kali 7 ini 14, maka H+, ditambahkan di ruas kiri, juga sejumlah 14. Jadi, 14 H+. Sehingga, ketika kita lihat, ini sudah bisa kita katakan persamaan. Oh, ini ada H, ini ada H, ini ada CR, ini ada CR, ini ada O, ada O. Sudah. Itu sudah. Prinsip yang pertama, yaitu unsur jenisnya sama. Yang kedua, jumlahnya. Jumlahnya bagaimana? Ini H+, 14 H, ini 14 H, CR-nya 2, CR-nya 2, O-nya 7, O-nya juga 7. Jadi, sudah setara. Jangan sampai saudara mengikuti adoran ini, atau ingin menyetarakan, ternyata malah justru jadi tidak setara, atau tidak sebagai dianggap sebuah persamaan reaksi. Jadi, itu nanti malah justru akan menjadi keliru. Pak, ini Fe-nya kok tidak diapa-apakan, karena Fe tidak ada reaksinya dengan oksigen, maka kita tetap samakan hanya menyetarakan tadi atomnya saja. Karena ini tidak ada singgungan. Misalkan kalau Fe 2, berarti kita tambahkan 2, karena ini tidak ada, hanya ada ion saja, maka tidak kita setarakan. Tidak ada O dan H-nya juga. Oke, ini untuk sampai tahap 4. Jadi, kita sudah setimbangkan. Ini sampai seperti ini, oksigen-nya dan hidrogen-nya sudah. Kita lanjutkan. Berikutnya, setelah tadi sudah setara semuanya, ada O dan H-nya, setimbangkan muatan pada tiap reaksi setengah tadi, dengan menambahkan elektron pada sisi yang sesuai. ini sudah ada tadi reaksinya semua ya. Ada H, pelat-pelat Z. Sekarang kita setimbangkan muatan pada setiap reaksi setengah tadi, dengan menambahkan elektron pada sisi yang sesuai. Kita lihat dulu elektronnya. Elektron tadi, kalau yang tadi penyetaraan kita lihat dari jumlah atomnya seduluh. Sekarang yang kita lihat jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya bagaimana? Yang pertama, ini ada 14 plus. Ini plus ya. Maka, ini ada plus, 14 plus. Ini 2 min. 14 plus. tambah ini 2 min. Ini 12 plus. Ini kemudian yang ini 2. Eh, maaf, 3. 3 plus dikalikan 2. Ya, 3 plus dikalikan 2. Ini 6. Ini tidak ada. Maka, 6 plus. dari ini hanya 12. Eh, maaf. CR-nya ini adalah 2, min 2 ya, min 2 min. Ya, kemudian ini 16. Ya, maka kita untuk setimbangkan ini dengan menambahkan elektron pada sisi yang sesuai. Jadi, di sini elektronnya kita lihat ini 6 min. kita melihat dari sini. Ini ada 6. Di sini ada jadinya 6. Ya, jadi kita tambahkan elektronnya sesuai dengan jumlahnya. Jadi, ketika ini ada jumlahnya 14, ini elektronnya 2. Ya, elektronnya 2. Ini plus 1. Ini 6. Ya, 6 ini plus untuk bisa mencapai ke sana ya. Ini, maka butuh 6 elektron. Ya, kemudian untuk yang Fe ini 2 plus menjadi Fe 3 plus. ini maka melepaskan satu elektron. Ya, ini kita tambahkan pada sisi elektron-elektron yang sesuai. Jadi, ketika ditambahkan di sini, ya, ini perubahannya adalah 12, ini perubahannya adalah 6. Ya, ini. kemudian kalikan setiap setengah reaksi tadi, ya, dengan faktor yang sesuai agar jumlah elektron yang diterima sama dengan yang diberikan. Ini 1, ini 6, maka yang kita samakan, ini kalikan 6. Semuanya kalikan 6. Agar di sini adalah memberikan 6 elektron, di sini melepaskan 6 elektron, agar sama. jadi elektronnya agar sama lepas, tambah sekian, lepas sekian. Kemudian, setelah itu digabungkan lagi reaksinya, kemudian hilangkan semua yang sama pada kedua persamaan. Jadi, misal ada yang sama, unsur atau molekul-molekulnya di tiap reaksi tersebut dicoret, sehingga agar persamaan menjadi lebih sederhana. Oke, ini nanti di, apa namanya, di materi drafts nanti saya sudah tambahkan bagaimana cara detailnya menghitung atau tahapan-tahapannya. Ini nanti saya tambahkan di file-nya. Oke, berikutnya, kalau tadi adalah dengan ketika asam, sekarang bagaimana ketika besa. Jadi, sama sebenarnya, jadi untuk menyetimbangkan persamaan reaksi suasana basa ini, yaitu dengan cara mengerjakan sama seperti dengan cara asam tadinya. Jadi, tahapannya ada dibagi dulu, kemudian kita identifikasi atom-atom yang selain O dan H. Selanjutnya, untuk mengubah ke suasana basa ini, untuk setiap ion H+, yang harus dihilangkan dari persamaan, ditambahkan ion OH-min pada kedua sisi persamaan. Jadi, ketika ada ini, H+, ini, di setiap ini, di setiap kedua sisinya, sisi kiri maupun sisi kanan, ini ditambahkan dengan OH. jadi, untuk tiap ion H+, yang harus dihilangkan dari persamaan, ditambahkan ion H-min, OH-min. Ini ada OH-min, ini ada OH-min. Jumlahnya bagaimana? Sesuai dengan ion H+, ini. Sesuai dengan ion H+, jadi, misalkan ini dua, ini juga dua OH-min. Jadi, disesuaikan. kemudian, gabungkan ion H+, dan OH-min menjadi H2O. Jadi, setelah ini, ada O ini digabungkan, ada OH, ada H, ini digabungkan menjadi apa? Menjadi H2O. Kemudian, hilangkan H2O yang ada pada kedua belah biak. Misalkan, di sini ada O yang sama, di sini ada H2O, ini bisa saling dihilangkan. Oh, ini sekian, ini bisa saling dicoret. Ya, itu perbedaannya ketika kita menggunakan untuk suatu reaksi ketika basah. Jadi, prinsipnya sama, tahapannya, hanya perbedaan ini saja. Kemudian, cara lain untuk menyetimbangkan reaksi pada suasana basah, itu adalah dengan cara yang pertama membuat setimbang atom hidrogen. Untuk membuat setimbang atom hidrogen, tambahkan molekul H2 pada sisi, ya, sisi persamaan reaksi yang setengah yang kurang hidrogen. Jadi, kalau ada hidrogen, ada sisi yang kekurangan hidrogen, maka ditambahkan H2O pada setengah reaksi tadi. Dan pada sisi lainnya, kalau di situ sudah ditambahkan H2O, di sisi yang lainnya ditambahkan satu ion OH-. Jadi, menyesuaikan jumlahnya itu juga menyesuaikan kalau atom hidrogennya kurang satu, tambahnya molekul H2-nya satu, kemudian di sisi lainnya ditambahkan OH. ya, jadi, misalkan di ruas kanan itu, di ruas kiri ada hidrogen, di ruas kanan tidak ada hidrogen, misalkan. Misalkan saja di sini ada hidrogen, ya, ini misalkan A plus B, contoh misalkan ya, maka di sini tidak ada hidrogen, maka di sini tambahkan H2O. Ya, H2O. Dan pada sisi lainnya ditambahkan di sini tambahkan OH-min. Ya, sebenarnya sama dengan yang tadi ya, kalau kita O ini kita tambahkan OH kemudian jadi reaksikan jadinya H2O sama saja. Kemudian untuk membuat setimbang atom oksigen tambahkan dua atom hidroksida. Ya, jadi untuk membuat setimbang atom oksigen tambahkan dua atom hidroksida pada sisi yang kurang oksigen. Ya, jadi untuk menyetimbangkan yang oksigen, sekarang tambahkan dua atom hidroksida pada sisi yang kurang oksigen. Dan pada sisi lainnya tambah molekul air. Hidroksida itu ya OH tadi. ya, jadi dikebalikannya disini untuk menyetimbangkan oksigen, kita tambahkan dua atom, bukan satu, tapi dua atom hidroksida ya, pada sisi yang kurang oksigen. Sedangkan sisi lain tambahkan molekul H2O. Kalau tadi yang hidrogen itu tambahkan satu molekul H2O, sisi yang lain tambahkan hidroksida, kalau yang oksigen itu tambahkan dua atom hidroksida di sisi yang lainnya itu menambahkan satu molekul air. Nah, ini untuk cara lain ketika pada suasana basah untuk menyetimbangkan ya. Ya, prinsipnya sama dalam penyetaraan reaksi atau menyeimbangkan reaksi ini prinsipnya sama. Hanya kita melihat dari atomnya, molekulnya, atau dari elektronnya. Oke, berikutnya ini adalah beberapa zat oksidator dan reduktor yang biasa dipakai. Yang biasa dipakai yang pertama adalah ion permanganat atau MNO4-. Umumnya ion permanganat ini berada dalam bentuk garam, yaitu KMNO4. Berwarna hitam ungu sebagai oksidator. Ya, ini sebagai oksidator. Maka unsur mangan bilangan oksidasinya adalah 7, akan direduksi menjadi MNO2+, ketika suasana asam tidak berwarna dan akan menjadi MNO2 bila suasana basah atau netral yang tidak larut ini terutama MNO2. Ya, ini untuk yang biasa digunakan sebagai oksidator dan juga reduktor. Contoh lain yang biasa digunakan untuk sebagai oksidator ataupun reduktor ion kromat dan ion dikromat CRO 4- dan CR2 O7 2- Jika suasana asam, oksidator yang aktif adalah ion dikromat. Kalau asam yang aktif dikromat, sedangkan bila suasana basah, oksidatornya ialah ion kromat. Jadi ketika asam, ketika suasana asam, ini oksidatornya yang bekerja atau berperan sebagai oksidator adalah ion dikromat. Sedangkan bila suasananya basah, maka oksidatornya adalah ion kromat. Dalam suasana asam, maka ion kromat akan direduksi sehingga bilangan oksidasinya menjadi 3 plus 3. Dan kalau dalam suasana sedikit basah, produk reduksinya adalah Cr OH3 yang tak larut. Sedangkan jika dalam suasana basah kuat, maka ion kromat akan direduksi menjadi ion kromit. Jadi ini adalah contoh lain. hanya sekedar untuk kita mencontohkan agar kita tahu mana yang sering digunakan sebagai oksidator dan mana yang sering digunakan sebagai reduktor. Berikutnya ada ion sulfid dan ion bisulfat. Ion sulfid dan ion bisulfat, ini ion-ion ini jika dioksidasi, maka akan menghasilkan ion sulfat. Bila dalam suasana basah, maka reaksinya adalah SO32-min. Baik zat asalnya ion sulfid maupun bisulfid. Sebaliknya, dalam suasana asam, ini reaksinya adalah HSO3-min dan H2SO3. oksidasi ion sulfid dalam suasana basah, ini lebih mudah daripada reaksi bisulfid. Dalam suasana asam, sehingga dalam suasana basah merupakan reduktor yang baik. Jadi, kalau kita melihat ada pasangan-pasangan ini, ada pasangan-pasangan ion, yang mana masing-masing mempunyai peranan semisal di dalam kondisi basah, oh, ini yang akan jadi reduktor, ini yang akan menjadi oksidator. Jadi, sedangkan pada suasana basah itu juga akan bisa menjadi terbalik. Karena dari masing-masing ion tadi, itu masing-masing mempunyai sifat-sifat keasaman yang berbeda atau mempunyai ion-ion tadi, ini mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Jadi, kita tidak bisa menyamakan oleh sama-sama SO3, tapi ketika dia ada HSO3-min dan SO3-2-min ini berbeda. Ya, ini. Kemudian, yang terakhir, itu adalah ion thiosulfat. Jadi, SO2-O3-min ion ini direaksikan dengan suatu oksidator kuat. Maka, akan teroksidasi menjadi ion sulfat. Misalkan, gas klor direaksikan dengan ion thiosulfat, maka akan menghasilkan ion sulfat. Ya, tapi jika direaksikan dengan oksidator yang lebih lemah, misalkan iodine, I2, maka akan menghasilkan ion tetrantinoat. ya, ya, ini, ion thiosulfat, ini juga bisa bekerja atau bisa menjadi oksidator. Jika direaksikan oksidator ini, dia bisa menghasilkan ion yang lainnya. Ya, jadi bukan hanya sebagai reduktor atau oksidator saja, tapi dia juga bisa berubah menjadi ion yang lainnya. Ya, itu tadi tentang beberapa yang sering digunakan sebagai oksidator maupun reduktor diaplikasikan. Ya, jadi, di kali ini tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk menyetarakan reaksi dengan reduksi dan oksidasi. Ya, di mana nanti akan kita pelajari juga di pertemuan minggu depan di Jawa yaitu tentang elektrokimia yang telah memanfaatkan atau mengaplikasikan reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, jadi dengan reaksi oksidasi dan reduksi ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa aplikasi sebenarnya. Salah satunya pada bidang elektrokimia, yang mana kita mungkin banyak mengenal ada di sel volta untuk baterai, kemudian ada yang untuk reduksinya kaitan dengan pelapisan logam, itu juga menggunakan prinsip-prinsip dari reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi, untuk beberapa materi tentang penyetaraan tadi, sudah saya tambahkan nanti di file materi, silakan dapat dipelajari, semoga ini bisa membantu saudara dalam proses pembelajaran. Dan untuk minggu depan, kita coba untuk mempelajari tentang elektrokimia, yaitu salah satu aplikasi dari reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, sebenarnya satu paket reaksi oksidasi dan elektrokimia, tapi karena keterbatasan, kita sampaikan, kalau terlalu dua-duanya terlalu banyak, jadi nanti tidak efektif, lebih baik sedikit tetapi efektif. cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga kita tetap sehat dan selalu semangat. Syukur-syukur ini kita akan masuk ke kampus ya, saudara bisa aktivitas di kampus dan lebih optimal lagi dalam proses pembelajaran. Saya Erick sekian, selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.